Orang tua kita selalu menyanyikan lagu minuso dan pengso tak leleleleleku waktu terus ke jalan kalau kita tidak melangkah pasti kita akan ketinggalan Sekarang saya berada di kecamatan Kalinyamat dahulu adalah ada kerajaan Ratu Kalinyamat yang terdiri dari empat desa yang pertama Purwogondo, Margoyoso, Branta, dan Bakalan Pada zaman dahulu, waktu kerajaan Ratu Kalinyamat itu ada istilah membayar upeting tapi zaman sekarang istilahnya membayar pajak Kita sedang berada di Balai Desa Bakalan Kita disini akan menanyakan tentang keuntungan pajak bagi masyarakat desa bakalan itu seperti apa Yuk monggo Dengan bapak-bapak perangkat desa ya seperti itu Ya, untuk itu perkenalkan pak Ya, saya bapak Asis Sohyo Saya Bapak Muliano Apa keuntungan pajak untuk desa bakalan itu sendiri pak? Apakah masuk infrastruktur atau ada yang lain mungkin bisa dijawab? Oh ya, yang jelas dana yang masuk ke desa itu ada macam-macam mas Ada dana desa, ada ADD, ada bantuan provinsi, ada juga yang bersumpur dari PHP Atau yang disebut dengan bagian dari hasil pajak dan berat dari daerah Di desa bakalan yang dana yang dari bagian hasil pajak atau PHP itu digunakan untuk infrastruktur Yang itu dilakukan untuk penolongan dua jalan di hasil satu, dua bidang Dan di jalan RP10, depan majid, begitu salam, itu satu lokasi Itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat Mungkin, umumnya, soalnya yang dana yang dari hasil pajak itu digunakan untuk pembangunan Semoga bisa dirasakan nikmatnya oleh warga masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!